Yo guys, balik lagi dengan Billy disini. Dan kali ini kita akan membahas tentang launching Poco F5 Global ya. Oke, jadi kemarin itu ya, itu ada sebuah event, yaitu event dari Poco Global yang melaunching Poco F5 dan juga Poco F5 Pro. Nah, disini ini ternyata bener ya, apa yang sudah dirumorkan sebelum-sebelumnya. Dan disini saya akan membahas tentang spesifikasi dan juga harganya. Oke, spoiler sedikit ya tentang harganya. Harganya ini bener-bener amazing dan wow banget menurut saya. Oke, kita lanjut. Jadi Poco Global itu mengadakan launch Poco F5 dan juga Poco F5 Pro. Yang sekarang ini udah rilis ya di seluruh dunia. Di Amerika mungkin juga udah rilis, di India udah rilis, Singapura rilis, yang Malaysia pun juga udah rilis guys. Nah, Indonesia ini termasuk yang bukan global kayaknya. Bukan di dunia gitu ya. Jadi, saya nggak tahu kapan Poco Indonesia ini akan mengadakan event sendiri untuk melaunch Poco F5 dan juga F5 Pro ini di Indonesia. Nah, disini kita akan mulai bahas mulai dari spesifikasi Poco F5 dulu. Poco F5 seperti biasa ya. Kita bahas melalui dapur performanya dari CPU-nya dulu. CPU-nya sesuai rumor yaitu adalah Snapdragon 17 Gen 2. Yang pada saat ini itu menurut saya adalah satu-satunya Snapdragon yang dirilis di global untuk saat ini ya guys. Tapi, saya yakin kalau udah dirilis di global untuk pertama kalinya, nantinya ini pasti akan menjamur. Kita tunggu aja lah ya yang dari Realme dan lain-lain. Tapi, 7 Plus Gen 2 ini bener-bener kenceng banget guys ya. Antutonya itu udah 960 ribu yang mendekati Snapdragon 8 Gen 1. Tentunya dengan keawetan baterai dan juga temperaturnya itu adem banget ya. Jadi, dia pun berani melawankan dengan iPhone 14 Plus dan memainkan game dengan performa yang tinggi. Selama 30 menit bermain katanya sih ya, katanya fps-nya itu sama tapi yang iPhone 14 Plus ini mengalami penurunan pada segi keterangan atau kecerahan layar. Yang di Poco F5 ini katanya turunnya itu hanya 10%. Kalau yang di 14 Plus itu lebih dari 10%. Nah, tingkat kecerahan layar ini ya sejak iPhone X itu saya udah merasakan sih. Tiba-tiba kalau smartphone-nya itu panas itu layarnya langsung kayak gelap banget. Mau lihat apapun itu susah. Nah, bayangin aja kalian kalau main game tiba-tiba lagi seru-seru layarnya tiba-tiba menjadi agak gelap gitu ya. Wah, itu nggak enak banget. Nah, Poco F5 menjamin katanya sih layarnya itu bisa 400 nits stabil. Menurut saya itu oke banget ya untuk main game. Nah, lalu juga untuk yang di performa lainnya, Poco F5 ini juga menawarkan sesuatu yang bener-bener oke ya. Seperti kalau untuk kamera, dia itu menggunakan main camera 64MP. Dan kamera belakang lainnya sih memang untuk ultrawide dan juga makro itu hanya ada-adaan aja ya. Karena ultrawidenya cuma 8MP dan makronya 2MP. Tapi menurut saya untuk kamera main kameranya sendiri itu udah oke banget dan ya kalian nggak bisa ngarep lebih lah ya untuk smartphone yang mengandalkan performa tapi nggak di bagian kameranya. Kameranya kalau kalian ingin lebih bagus ya mending kalian cari smartphone mid-range lainnya guys. Oh ya untuk kameranya pun udah ada OIS dan juga EIS jadi udah cukup lah untuk sebuah smartphone Poco. Lalu kita akan masuk ke bagian layarnya. Layarnya ini katanya dia pertama kalinya ya menggunakan 64 miliar warna di dalam smartphone-nya. yang menurut saya ya oke banget gitu ya kalau itu bener-bener klaimnya benar ya. Lalu untuk yang lain-lainnya itu udah AMOLED 120Hz dan ya saya sih untuk soal layar nggak cerewet lah ya. Asal udah AMOLED deeper black warnanya udah oke cerah dan katanya juga maksimalnya 1000 nits. 1000 nits lumayan lah oke. Kalau menurut saya untuk harganya yang saya belum refill ini udah oke banget untuk segi layar dan lain-lainnya. Dan dia juga menggunakan charger 67W yang merupakan yang menurut saya itu udah kenceng banget. 15 menit aja udah 50% katanya. Ya pokoknya Poco F5 ini menurut saya menawarkan sesuatu yang bener-bener wow banget lah. Nah sekarang kita akan masuk ke harganya guys. Harganya itu yang bikin saya wow. Jadi dia berhasil mematok harganya itu untuk launchingnya atau early bird salesnya itu hanya 329 USD yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 4,8 juta saja. Ini untuk yang 8GB 256GB ya. Nah kalau kalian mau yang 12GB 256GB dia itu menjual dengan harga 379 USD aja. Atau kalau dirupiahkan kira-kira cuma 5,5 jutaan guys. Nah ini harga early bird ya. Atau harga yang awal kalau kalian pre-order. Tapi kalau harganya nggak pre-order kalian tinggal tambahkan 50 USD aja. Jadi lumayan jauh gitu ya harganya kalau kalian yang early bird dan nggak. Jadi kalian harus manfaatkan kalau memang bener-bener beli Poco F5 itu harus cepat-cepat sikat sebelum barangnya goib kalau di Indonesia. Nah sekarang kita akan masuk ya ke Poco F5 Pro. Nah ada tambahan Pro nih. Nah kalau Pro kira-kira apa yang diubah? Nah untuk segi desain sekali lagi ya Poco itu menurut saya untuk desain ya begitu-begitu aja. Bahkan saya nggak ngefans banget ya untuk soal desainnya dari Poco. Saya cuma lihat dari performa harga yang udah itu aja. Nah untuk Poco F5 Pro itu yang beda adalah di chipsetnya yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah 8 Plus Gen 1 ini tentu saja lebih kencang daripada 7 Plus Gen 2. Meskipun nggak terlalu jauh ya tapi menurut saya untuk GPU-nya itu jauh sih daripada 7 Plus Gen 2. Nah lalu dari segi layarnya pun dia juga menggunakan touch sampling rate yang lebih kencang katanya bisa 480Hz jadi kalau main game yang MOBA atau yang membutuhkan cepat ya sensornya dari touchscreennya itu yang Poco F5 Pro ini harusnya lebih responsif gitu. Lalu juga untuk baterainya dia 5160mAh kalau yang Poco F5 cuma 5000mAh lalu juga dari chargingnya itu yang Poco F5 Pro ini dia bisa charging yang wireless dan wireless chargingnya lumayan kencang yaitu 30W selain itu untuk kameranya kamera yang Poco F5 itu dia dibatasi hanya bisa sampai 4K video saja kalau syuting tapi kalau Poco F5 Pro bisa sampai 8K atau 8K nah mungkin hal-hal yang kecil seperti ini itu buat kalian yang udah tau spesifikasi dan juga kemampuan dari Poco F5 mungkin Poco F5 Pro ini kurang valuable ya menurut saya tapi kalau misalnya kalian bandingkan dengan yang flagship nanti saya akan reveal juga harganya itu kalian pasti akan geleng-geleng harga segini tapi kemampuannya bahkan ada yang lebih dari yang flagship tahun lalu guys nah sekarang saya akan reveal di bagian harganya nah harga dari Poco Poco F5 Pro ini adalah 429 USD yang untuk 8GB 256 yang kalau misalnya 12GB 256 itu kalau nggak salah adalah 459 USD dan yang paling tingginya yaitu adalah 12GB dan 512GB itu ada di 479 USD oh iya harga-harga ini itu ya ini adalah masih harga yang udah early bird ya guys kalau udah nggak early bird atau harga normalnya kalian tambahkan 50 USD di masing-masingnya nah harganya ini menurut saya gila banget ya karena apa karena kalau tipe yang paling tinggi pun itu harganya di early bird itu 7,3 juta aja guys ini harganya Malaysia ya guys kalau di Indonesia harusnya ya kira-kira sama lah ya kalau kalian juga hitung dengan kurs USD pada saat ini itu ya jatuhnya 7,3 juta yang 12GB 512GB yang storage-nya jadi menurut saya itu wow banget harga 7,3 juta tapi setara dengan flagship tahun lalu nah saya iseng-iseng sih guys saya pengen bandingkan dengan Samsung Galaxy S22 yang biasa itu kan sama-sama Snapdragon 8 plus Gen 1 nah setelah saya bandingkan harganya ternyata yang S22 ini pada tahun ini itu harganya sekitar 10 jutaan ya 10 juta lebih dikit lah nah ini 7,3 juta aja guys jadi kalian gak habis pikir ya dengan Poco ini Poco F5 dan F5 Pro ini pasti laris banget ini ini saya bener-bener bisa katakan smartphone ini bakalan goib guys di Indonesia kalau kalian gak cepet-cepet ngikat itu udah pasti goib dan goibnya pasti lama karena gak cuman di Indonesia aja di seluruh dunia harga seperti ini dengan kemampuan seperti itu itu udah gak masuk akal menurut saya dan apalagi ya Poco F4 itu ya jauh ya performanya dengan F5 dan F5 Pro ini jadi buat kalian yang bener-bener ingin beli atau upgrade ke Poco F5 atau F5 Pro kalian harus siapkan dana secara langsung dan pada hari peluncurannya kalian harus cepet-cepet sikat gak ada kata babibu begitu jamnya langsung pesen langsung pre-order guys ini saya udah kasih tau dulu ya jadi jangan sampai kalian nyesel nantinya karena begitu kalian lewat dari early bird kalau di Indonesia semoga juga ada early bird itu harganya kalau nambah 50 USD itu lumayan loh guys ya nambah 50 USD kalau dirupiahkan itu nambah 700an ribuan gitu dan menurut saya 700 ribuan itu lumayan gede ya nah mungkin itu saja sih launching dari Poco Global ini untuk F5 dan F5 Pro ini menurut saya benar-benar wow banget meskipun launchingnya hanya melalui Youtube atau virtual launching tapi efeknya ini kerasa banget ini benar-benar kembalinya raja return of the king yaitu Poco F5 pokoknya setiap yang angka ganjil F1 F3 sekarang F5 itu adalah waktunya kalian beli Poco menurut saya karena nanti kalian bisa lihat sendiri yang angka genap itu biasanya peningkatannya nggak seberapa dan hanya meningkat dikit di hardware-nya istilahnya kayak repackaging yang sebelumnya tapi dengan desain yang lebih baru dan juga ada pergantian kualitas yang tentu saja lebih bagus di beberapa hardware-nya itu aja sih mungkin dengan info ini kalian juga bisa bersiap-siap harusnya sih 2 minggu lagi udah rilis di Indonesia mungkin itu aja video untuk kali ini please share like dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini komen jika kalian ingin berdiskusi tentang apapun yang ada di Poco F5 atau Poco F5 Pro see you guys di video selanjutnya jadi nggak sabar sih event Poco F5 di Indonesia jadinya gimana ya dan harganya itu loh yang saya bikin penasaran soalnya global aja berani pasang harga yang nggak masuk akal Indonesia harusnya bisa samain atau lebih murah sih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax